PAPAR WARGA TRANSJAPAR PASCA GEMPA BERKEKUATAN 4,5 SKALA RIKTER Pada lokasi 34 km barat daya dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Tegal kemarin Mengakibatkan sejumlah rumah di Kabupaten Brebes dan sekitarnya mengalami kerusakan Petugas Satpol PP, Babinsa Koramil Kecamatan Salem beserta sejumlah perangkat desa Kadumanis Melakukan pendataan langsung terhadap warganya yang terkena dampak gempa tersebut Menurut warga, gempa terjadi sekitar pukul 9 malam lebih di saat warga akan tidur malam Sehingga menimbulkan kepanikan bahkan terjadi gempa susulan berlangsung dua kali Waktu pertama saya lagi main handphone ya Tiba-tiba berasa ada getaran gitu kencang terus kedengar gemuruh gitu Bukan dari rumah, dari apa aja mungkin Langsung panik saya bangunin istri sama orang tua Langsung lari keluar Buka pintu saya susah tapi soalnya debunya juga lumayan banyak ya Panik mungkin karena panik kuncin gak kebuka-kebuka disini Orang tua kayak orang bingung malah di dalam saya teriak-teriak dari luar Balik lagi saya ke dalam Sekitar jam berapa tadi? Jam 9 kurang lebihnya jam 9 lewat mungkin ya Berapa kali yang terjadi disini? Susulan yang kedua itu jam tengah dua Ya gimana ya, ya besar rasanya Waktu itu ibu tidur bagaimana? Lagi tidur sama si dede Oh kaget gitu Iya kaget langsung keluar bu Keluar rumah Keluar Terus yang rusak apa aja rumah ibu ini? Ya ini aja disini Ya dapur aja Sudah dapat bantuan bu? Belum Hingga Sabtu sore para korban gempa belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Kabupaten Brebes Ya setelah berarti kejadian semalam gempa ya Kita melakukan pendataan rumah-rumah yang rusak gitu Pak Kita langsung berarti memberitahu pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan bantuan gitu Pak Menurut data dari BPBD Kabupaten Brebes Dampak dari gempa tersebut mengakibatkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan ringan Seperti keretakan dinding hingga 5 cm Di kecamatan Salem dan Bantar Kauung ada 8 rumah warga yang rusak ringan Kapal warga Transjabar